untuk meninggalkan ruangan webinar ini. Dan juga diinformasikan bahwa webinar ini direkam jadi mohon untuk semua webcam itu dinyalakan. Jadi kamera di laptop dan kamera di handphone dinyalakan. Kenapa? Karena kami akan memerlukan verifikasi wajah dan account kalian yang akan kita berikan kepada manajemen prakerja untuk pengabsahan terakhir proses prakerja. Dan di sini kami informasikan bahwa Bapak Riki Ramadan selaku founder RCK Consulting akan menjadi narasumber kita. Beliau sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sekali di sumber daya manusia. Tidak hanya untuk pemerintahan tetapi juga untuk perusahaan swasta dan untuk institusi terkait. Dan kami informasikan juga silakan kalian screenshotkan foto kalian dengan foto trainer sebagai bukti kalian sudah mengikuti webinar. Cara screenshot hanya ketik print screen saja, klik print screen saja di laptop kalian atau screenshot dari handphone kalian. Sehingga kalian mempunyai bukti bahwa kalian sudah webinar ketika akan dilaksanakan survei oleh manajemen prakerja. Ya, nampaknya sudah 100 orang Pak Riki yang sudah mengikuti joining ke dalam forum ini. Silakan Pak untuk dilaksanakan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di forumnya RCK. Hari ini kita akan membahas bagaimana menyambungkan apa yang kita pelajari ke dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman di sini dikumpulkan dari lima program. Pertama program teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri, teknik wawancara, bekerja dalam tim, lalu presentasi profesional, dan berbicara di depan umum. Kalian dikumpulkan dalam satu forum namanya communication series. Nah, untuk communication series ini kita buat dan kita rancang agar teman-teman saat masa pandemi ini, saat banyak masa orang di karantina di rumah, bisa meningkatkan kompetensi kalian. Kompetensi communication series itu adalah kompetensi termurah yang pernah ada dalam sejarah belajar. Kenapa termurah? Karena sebenarnya skill yang ada itu sudah tinggal dipresentasikan saja. Skill yang ada itu sudah tinggal diceritakan saja kepada orang lain. Jadi, coba teman-teman perhatikan. Dari zaman kita kecil, kita sudah belajar di sekolah dengan sistem yang mendengarkan, mencatat, menghafal, dan tesnya tertulis. Tesnya itu dalam bentuk tertulis hampir sebagian besar. Jadi, tidak aneh. Begitu kita sudah dewasa, kita cenderung malu kalau kita bicara depan umum, cenderung tidak cakap saat kita diminta untuk berbicara, menjelaskan sesuatu, merunut dari awal sampai akhir. Jadi, bukan hal yang aneh. Di Indonesia ini sudah jadi rahasia umum bahwa kita tidak pandai berkomunikasi secara keseluruhan. Kecuali anak-anak atau memang para peserta yang sudah memfokuskan ke dalam dunia komunikasi. Ini beda. Nah, teman-teman, kita cenderung lupa apa yang kita dapat, itu tidak kita ceritakan kembali ke orang lain. Tidak kita sampaikan kepada orang lain. Kita cenderung pendiam, berdiam diri, banyakan menulis saja bentuknya. Terkadang menulis pun malah jadi satu skill yang tidak kita dalami juga. Jadi, makanya contoh nih, dalam kehidupan nyata, misalnya, boleh di-mute dulu, Min? Contoh nih, misalnya dalam kehidupan nyata, kita seringkali berinteraksi melalui sosial media dalam bentuk ketikan. Dalam bentuk ketikan, siapa di sini yang rata-rata mengetik saja? Masih ada orang yang salah paham apa yang Anda maksud. Apa yang Anda maksud. Contoh si Jihan nih. Si Jihan nih mau ngetik nih buat temannya. Misalnya Jihan mau ngobrol sama si Joshua Pandiangan. Halo Joshua, apa kabar? Si Joshua ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata Joshua tidak begitu memahami apa yang diketik sampai akhirnya Joshua marah. Karena dia nggak tahu, nggak paham apa yang diketik. Jadi ketikan itu tidak ada ekspresinya. Ketikan itu tidak ada ekspresinya. Jadi makanya banyak sekali salah paham. Coba kalau misalnya Jihan sama Joshua itu video call. Kayak gini misalnya. Mungkin bisa mengerti. Karena terungkapkan, terekspresikan. Mengerti nggak? Nah, contoh wawancara kerja beda banget antara orang yang berhadapan dengan HRD sama orang yang cuma teleponan. Coba. Iya kan? Kenapa? Karena kalau suara saja tanpa mimik muka dan lain-lain, orang anggapannya pasti akan berbeda. Iya toh? Contoh si Dodi dipanggil sama si Haiji misalnya gitu. Si Dodi dipanggil sama Haiji sebagai bosnya nih. Ayo Dodi, silahkan duduk. Coba Dodi bisa ceritakan tentang kehebatan kamu dalam lima kalimat. Waduh, bingung dia. Garuk-garuk kepala. Apa ya Pak? Apa ya Pak? Ah, saya bingung. Karena apa? Tidak terbiasa kita menceritakan kembali kehebatan kita kepada orang lain. Coba kalau kalian ukur kemampuan kalian, kehebatan kalian secara skill, dengan kehebatan kalian secara komunikasi, pasti skill lebih tinggi. Ya kan? Karena kita jarang ngomong. Gitu. Oke? Nah, contoh misalnya si Gifari ini. Si Gifari ini ternyata seorang manajer yang handa dulunya. Silahkan di mute, Min. Si Gifari ini manajer yang handa dulunya. Setelah usai pandemi, dia dipanggil lagi oleh perusahaan baru. Dia disuruh menceritakan kehebatannya dia saat dia menjadi seorang manajer. Karena dia menguasai ilmu presentasi. Dia tahu teknik wawancara kerja. Dia tahu bagaimana melakukan public speaking. Dia menjelaskan, menceritakan apa yang dia alami dalam bentuk tertulis dalam CV itu, diceritakan kembali sama dia. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Dengan saya, Gifari, saya akan menceritakan apa yang sudah tertulis. Jadi, dari apa yang ditulis itu, saya akan ceritakan satu persatu dan bagaimana saya bisa menyambungkannya untuk keuntungan perusahaan, Bapak. Ya kan? Orang kan mau nge-hire Anda karena orang pengen tahu, kan? Maksudnya, orang nge-hire Anda karena orang pengen tahu kehebatan Anda seperti apa. Kalau Anda cuma dalam bentuk tertulis, tidak menceritakan yang dalam bentuk kehebatan nyata, dia nyambungkan dalam kehidupan nyata, sepertinya sia-sia. Sama seperti belajar prakerja. Tesnya tertulis, nonton juga, cuma sepihak atau segala macam. Tanpa adanya sesi seperti ini, kalian tidak paham bagaimana menerapkannya ke kehidupan nyata. Contoh, si Trio Utomo, belajarnya teknik bekerja di dalam tim, si Trio Utomo ini. Apa sih pentingnya teknik bekerja di dalam tim? Hey, jangan salah. Kamu masuk ke sebuah perusahaan, itu masuk ke dalam organisasi. Ya kan? Kamu masuk ke dalam organisasi, kamu harus bisa fit in alias nge-pass ke organisasi tersebut. Kalau kalian males, berarti kan enggak masuk. Kalau kalian terlampau rajin dan tidak memperlukan orang lain, atau cenderung jutek kepada orang lain karena merasa pintar sendiri, berarti enggak cocok kalian bekerja di dalam tim. Kalian jatuhnya solo karir saja lebih cakep. Kalau kalian mau memberikan impresi lebih kepada orang lain, yang kalian perlu lakukan adalah sampaikan kepada orang lain bahwa Anda cakep, Anda kompeten. Maksudnya, kemampuan kalian yang sudah tertulis dengan rapi itu, Anda cukup ceritakan saja ke orang lain dalam bentuk narasi yang baik. Jadi, kita selama ini banyak luput bahwa kehebatan kita itu jarang sekali diceritakan ke orang lain karena merasa kita, ah enggak sih, emang itu hebat banget. Contoh nih, si Musdalifah. Namanya keren banget, Musdalifah. Contoh, Musdalifah. Ini seorang ibu rumah tangga. Pak, saya emang ibu rumah tangga, Pak. Saya biasanya cuma nyuci, ngepel, masak. Emang ada apa dengan ibu rumah tangga? Emang tidak hebat mereka? Hebat lah, saya bilang. Mereka tuh manajer terbaik di dunia. Menurut saya loh. Iya enggak? Ngatur kebutuhan asupan pangan keluarga, belum nyuci, belum masak, belum apa segala macem. Iya enggak? Berarti manajer yang baik. Mereka ngelamar kalau jadi manajer kantoran, hanya perlu sedikit yang di-adjust, hanya perlu sedikit yang diatur, yang disesuaikan. Jadi sebenarnya kita berpikir kehebatan kita itu tidak terlalu wow di depan orang lain. Ya mungkin karena kita enggak tahu cara ceritainnya. Enggak tahu cara nyambunginya ke kehidupan nyata. Jadi kalau kalian belajar teknik presentasi, kalian tahu bahwa merengeknya anak kecil itu adalah bentuk presentasinya dia sesuai dengan kemampuan dia. Siapa di sini yang sudah punya anak? Rata-rata mungkin sudah ada yang punya anak. Pernah punya anak kecil atau ketemu sama anak kecil yang merengek minta sesuatu kan? Ismi, pernah enggak? Ada anak kecil minta sesuatu sama kamu. Pernah kan? Nerengek enggak mereka? Merengek. Iya kan? Gitu. Nah itu bentuk presentasinya dia karena kemampuan dia sampai gitu. Coba kalau kalian sudah gede, masih merengek enggak? Coba aku tanya. Ayo. Merengek enggak? Enggak. Gayanya lain gitu. Oke? Dimit dulu Min. Gayanya lain. Semakin dewasa, semakin umurnya nambah, itu kami punya gaya lain. Anak remaja minta HP ke orang tuanya. Pasti gaya presentasinya lain. Ibu. 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 lo doang mau ngomong-ngomong sesuatu. Beda. Jadi begitu Anda sudah dewasa, presentasi Anda masih ketinggalan zaman, jangan salahkan orang enggak mau memilih Anda gitu loh. Iya kan? Si Sofa Yolanda Sari misalnya. Dia jagoan jualan jilbab. Dia harus belajar bagaimana mempresentasikan jilbabnya gitu. Halo Bunda. Selamat siang. Ketemu saya dengan saya Sofa. Hari ini saya mau nge-review jilbab nih. Jilbab yang saya kenakan hari ini adalah jilbab. Oh, ada ceritain. Gitu. Beda sama orang yang cuma tulis aja. Hai sis, bisa diorder ya. Ya kan? Kalau ikan sekarang kita kalau lihat online Zoom cuma kayak gitu dong kan. Hai sis, bisa diorder ya. Semua size ready. Loh terus, bagian mana yang membuat saya tertarik untuk memesan orang Anda enggak menceritakan? Iya kan? Oh, come on men. Sekarang udah enggak zaman lagi Anda itu tertinggal cuma gara-gara Anda tidak pandai menceritakan. Iya enggak? Di-mute men. Teman-teman, tidak perlu nyalakan lagi mic-nya ya. Biar lancar. Oke, kita lanjut. So, webinar kali ini kita membahas tentang bagaimana menyambungkan semua teori. Enggak melulu tentang apa yang Anda dapat di RCK. Semua teori dalam hidup. Apa yang Anda dapat di sekolah. Sambungin ke kehidupan nyata. Gimana caranya? Ya, si Fatima tuh misalnya. Si Fatima ini, ternyata dia jago bikin peyek. Wah, saya doyan banget tuh peyek. Peyek kacang gitu kan. Tapi Fatima cuma ngejualin aja. Eh, peyeknya ready ya. Misalnya gitu. Eh, peyeknya ready lah. Aduh, enggak membuat saya tergiur gitu. Tapi kalau Fatima nge-review makan peyek. Pakai tangan sambil makan pecel. Halo teman-teman, ini saya mau nge-review peyek saya nih. Lihat ya, ini bahan yang tadi saya buat. Terbuat dari ini, ini. Kamu ceritain. Dia semakan sambil bunyi kriuk, kriuk, kriuk gitu. Laper saya langsung. Auto lapar dan auto beli. Langsung pesen saya. Tapi kalau saya ditunjukin peyek doang, belum tentu saya tergugah. Gitu loh. Nah, kalian. Orang-orang hebat seperti kalian. Jangan pernah minder dengan kemampuan yang sekarang kalian punya. Kalian lihat apakah kemampuan saya unik. Kalau unik, bisa enggak saya jual. Ngerti enggak? Kalau unik, bisa enggak saya, bisa enggak saya naikkan image-nya dengan saya menceritakan dengan efisien dan lugas. Somehow, kita melihat orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu komunikasi. Apapun pelajaran yang Anda ambil, semuanya berhubungan dengan cara mengkomunikasikannya ke dunia luar. Sekarang kalau dunia luarnya cuma tetangga, teman dekat, orang tua sendiri, keluarga sendiri, siapa yang mau ngelirik? Dunia ini sekarang sudah setinggal ngeklik. Dunia ini cuma ada di segenggaman kita. Sekarang ada di senjata pemusnah masal. Senjata pemusnah masal apa tuh? Nuklir? Bukan. Bom kimia? Bukan. Ini senjata pemusnah masal. Handphone? Ini senjata pemusnah masal. Bisa kalian gunakan untuk hal yang buruk, bisa gunakan untuk hal yang baik. Sekarang kamera depannya, coba jangan dipakai buat joget TikTok doang. Coba deh rekam kegiatan kalian ngapain. Review pakai bahasa nasional. Misalnya, si Rio Handoko ini jago nih main game Mobile Legends misalnya, si Rio nih. Pak, apa ngaruhnya pak? Kalau saya jago main Mobile Legends, sama dunia kerja, bisa-bisa saya malah nggak diterima. Kamu nggak bisa nyambunginnya. Ingat, Mobile Legends itu adalah permainan strategi, kesabaran, ya kan? Kamu ceritakan. Begini pak, saya terbiasa main Mobile Legends dengan teman-teman saya. Yang saya bisa aplikasikan ke dalam dunia kerja. Saat saya diberikan tugasan, KPI saya, goalnya saya adalah mencapai tugasan tersebut bersama-sama tim. gitu. Nah, di Mobile Legends saya bisa mengambil cara mendelegasikan, cara mengatur posisi. Coba, saya sambungkan dengan Bapak. Bila Bapak memilih saya sebagai karyawan yang dipercaya untuk mengatur tim, coba Bapak tanyakan kepada saya bagaimana mengatur tim sales untuk bisa meng-cover area satu kota. Saya sambungkan dengan ilmu saya yang saya pelajari di Mobile Legends. Si A saya posisikan di daerah barat. Karena kan si A memuasai bareng ini, 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 dan ini. Nggak ada yang sia-sia pelajaran dalam hidup itu maupun cuma gara-gara main game. Walaupun cuma main game gitu. Nggak ada yang sia-sia. Kitanya aja yang nggak pernah mau nyambungin. Ah, udah nggak musim kita minder, my friend. Aduh, minder pak. Saya mah cuma emak-emak. Bisanya cuma cuci, gosok, apa segala macam. Hello. Belum tentu semua orang bisa nyuci pakai papan penggilesan. Tahu nggak kan papan penggilesan, tau kan? Ya kan? Yang papan penggilesan cucian tuh. Nah, saya nggak bisa. Coba Anda, misalnya Anda, emak-emak nih, bukodijah nih. Bukodijah nih, misalnya nih. Nyuci, apa, baju. Misalnya pakai papan cucian. Terus kamu nge-review gitu. Halo, teman-teman. Terutama yang masih pada muda. Anda nggak tahu kan ini alat apa. Ini namanya papan penggilesan. Misalnya kayak gitu. Kamu ceritakan. Jadi, orang pasti akan tertarik. Jadi, somehow, kita selalu berpikir bahwa kita tuh, ah, saya mah kemampuan saya cuma segini gitu. Kemampuan saya nggak, saya nggak mampu. Cuma-cuma bisanya ini, cuma bisanya itu. Hei, tenang. Nggak semua orang bisa kayak kamu. Saya nggak bisa manjat pohon. Saya nggak bisa gali sumur. Iya, Pak. Waktu tinggal satu menit lagi, Pak. Iya. Oke. Jadi, teman-teman harap, oke. Jadi, harap perhatikan, jangan sampai kita reda diri. Oke. Selesai dari webinar ini, coba nyalakan kamera depan Anda, coba review. Bikin kamera, coba bikin review tentang apa yang kalian dapat di webinar ini. Oke. Saya kasih waktu satu menit buat nge-screenshot. Saya lagi ngomong, coba screenshot nih kamera Anda. Nanti Anda jadikan ini sebagai bukti kamu, ya, buat bose telah belajar, gitu ya. Silahkan di-screenshot, boleh di-posting nanti di social medianya kamu. Oke. Silahkan screenshot, posting social media. Jangan lupa PR dari saya, review, bikin rekaman kalian, ya, pakai kamera depan. Oke. Saya rasa cukup untuk webinar kali ini. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa, selalu jaga protokol kesehatan. Buat yang masih belum 100%, tolong dikejar 100% apabila masih error karena overload, ditunggu saja. Oke. Terima kasih, teman-teman. Salam sehat selalu. Jaga protokol kesehatan. Salam progres.